Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas ketujuh dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai buku yang berjudul Masa Depan Identitas Dalam Masyarakat Informasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu perkenalan. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan. Yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Apa yang dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang, sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual ini kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual, serta proses untuk menghadapinya. Baik seni, baik seni baru, fakta identitas, tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan antarwarga. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti. Seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahannya mencoba mengidentifikasi warga mereka. Sementara, warganya menginginkan untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing. Misalnya, alasannya, derajat, derajatnya, prosesnya, tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya. Dimulai dengan pertanyaan, apakah identifikasi diperlukan atau tidak untuk transaksi atau untuk partisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat. Pertanyaan inti dan seringkali sumbernya konflik adalah siapa yang memiliki informasi identitas siapa dan siapa yang perlu menempatkan kepercayaan di mana informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Meskipun buku ini tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan identitas yang dimilikinya, beberapa hasil yang relevan dari proyek penelitian yang didanai oleh FIDIS atau Future of Identity in the Information Society. Kemudian, bab yang kedua yaitu identitas. Bab dua memperkenalkan konsep dasar tentang identitas. Tujuan bab ini bukanlah memberikan jawaban akhir untuk pertanyaan, apa itu identitas? Karena ini akan menjadi pekerjaan yang hampir mensahil, mengingat kompleks dan evolusi subjek yang konstan. Tujuannya lebih untuk menghadirkan sudut pandang perbeda, yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep, khususnya dalam konsep masyarakat informasi. Mulai dengan menjelaskan bagaimana konsep dualisasi ini dapat dilakukan dengan cara tradisional, dengan cara tradisional yang terkenal oleh akademisi. Bab ini kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal, seperti narasi, dapat digunakan membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru mengambil dari web, yang dapat digunakan untuk membangkitkan kecerdasan para ahli dari berbagai cakrawala untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis tentang subjek. Bagian kedua dari bab dua menggambarkan bagaimana masing-masing pendekatan ini telah dioperasionalkan dengan menghadirkan serangkaian model dan penyajian perspektif skenario dan masalah yang berbeda, yang relevan dengan subjek, dan kolaborasi infrastruktur pengetahuan web yang digunakan di FIDIS untuk memfasilitasi konseptualisasi identitas oleh kelompok ahli. Kemudian bab yang ketiga yaitu orang dan identitas virtual. Bab tiga memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual, menimbulkan pertanyaan, apa itu orang virtual? Untuk apa itu digunakan? Apa nilai tambahnya? Orang mayat terkadang mendeskripsikan bentuk-bentuk baru identitas dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain, misalnya dalam hukum utama. Dalam pekerjaan FIDIS, konsep orang mayat telah diperluas untuk lebih menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru di masyarakat informasi. Dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab orang virtual seperti entitas virtual lainnya ada di dunia maya. Koleksi dari semua entitas yang merupakan produk dari pikiran atau citra bangsa. Dunia virtual memungkinkan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait. Identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaan mereka yaitu nama samaran, kategori, profil, badan hukum, dan lain-lain. Sistem hukum memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan entitas abstrak untuk mendefinisikan aturan, kategori, dan sejenisnya untuk mengaitkan hak hukum, kewajiban, dan tanggung jawab persaudaraan dengan orang yang dianggap sebagai contoh entitas abstrak ini di situasi tertentu. Model yang dikembangkan dalam FIDIS dan dijabarkan dalam BAP ini menggunakan konstruksi serupa. Juga konsep orang maya dari perspektif badan hukum dan kepercayaan dalam terang orang maya dieksplorasi. Kemudian BAP yang keempat mengenai identitas teknologi canggih dan baru BAP 4 menganalisis identitas teknologi canggih dan teknologi baru Perkembangan teknologi tidak dapat disangkau telah merasuki setiap aspek kehidupan kita dan cara-cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak keluput dari dampak perubahan ini. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru biasanya lebih melalui gasi daripada pilihan berfungsi dalam masyarakat sehari-hari dan dengan era dan dengan era baru. Kenyamanan yang ditimbulkan telah kenyamanan yang ditimbulkan telah mendatangkan risiko dan tantangan baru. BAP 4 membahas akar teknologi dari manajemen identitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas ini berarti melindungi informasi digital seperti enkripsi seperti enkripsi kunci publik dan tanda tangan digital dan parambiometrik yang berkembang namun agak kontroversial dalam identifikasi dan otentikasi. Mempertimbangkan landscape teknologi terkait identitas yang telah berubah BAP 4 mengeksplorasi lebih jauh teknologi jangka menengah termasuk radiofrequency identification yang baru-baru ini muncul di depan kesadaran publik. Ambient intelligence lingkungan yang menawarkan kenyamanan dengan potensi biaya privasi dan implement manusia yang secara mengejutkan telah dikembangkan di bidang medis dan tampaknya akan menjadi langkah langkah besar berikutnya dalam hubungan yang terus berkembang dengan teknologi. Kemudian BAP yang kelima mengenai mobilitas dan identitas BAP 5 beralih ke teknologi lain yang terkadang diremehkan terkait manajemen identitas Sementara sistem manajemen identitas untuk internet telah diperdebatkan secara intensif Manajemen identitas dalam aplikasi seluler telah berkembang selama hampir 20 tahun terakhir Teknologi seperti itu masih terus berkembang Sistem global untuk komunikasi seluler dengan identitas pelanggan dengan identitas pelanggannya Infrastruktur identifikasi modul adalah fondasi bagi banyak ponsel baru dan layanan terkait dan layanan terkait manajemen identitas Ini termasuk lokasi layanan berbasis menawarkan layanan yang disesuaikan untuk pengguna dan peluang pendapatan baru bagi penyedia layanan Namun peluang dan teknologi sepertinya tak ada habisnya mudah dikelola Tantangan muncul ketika melihat aspek mobilitas dan lanjutan identitas seperti privasi, regulasi, aspek sosial budaya dan dampak ekonomi Dalam hal ini, mobilitas dan identitas bersifat interdisipliner dalam waktu dekat dan perlu dieksplorasi lebih lanjut Dengan belajar dari berbagai bidang tantangan sistem komunikasi seluler baru dapat dibuat memungkinkan lebih banyak penyediaan layanan yang menjaga privasi dan penanganan seluler yang lebih transparan identitas Oleh karena itu, BAP-5 menyajikan analisis sifat-sifat spesifik dari identitas seluler yang mengarah ke deskripsi perspektif FIDIS tentang mobilitas Kemudian, analisis yang lebih dalam tentang aspek teknologi jaringan seluler memberikan dasar untuk melihat lebih dekat dari perspektif hukum tentang isu-isu tersebut sebagai perlindungan data perspektif sosiologis dan ekonomi Sebuah pandangan tentang tantangan masa depan mobilitas dan identitas menyimpulkan BAP ini Salah satu aspek kunci dari pengelolaan identitas yang efektif dan efisien adalah teroperabilitas Sekian dan terima kasih